Halo teman-teman balik lagi bersedih cerita horor ya kali ini saya baru cerita tentang tumbal sebelum cerita kita mulai alangkah baiknya tekan tombol subscribe like and komen semoga channel saya kedepannya lebih baik Oke langsung disimak Hai tumbal part satu ya awal pagi yang bergelora udara dingin masih terasa menusuk tulang kabut tipis juga masih menyelimuti bumi pedesaan ini dan aku masih melingkarkan tubuhku di atas kasur bersinergi dari dengan kain sarung dan bermesraan dengan bantal serta guling ada yang berontak di dibalik celana kolorku bergedut-gedut menggoyang katun yang menghimpitnya Oh my god dia marah mungkin meminta jatah karena cairan madu dalam kantong pribadiku sudah saatnya untuk diloperkan penampungnya sudah melebihi batas kuota sudah berapa minggu aku memang tidak berjebabku dengan imajinasi libido yang mampu mengantarkan guratan kesenangan batinnya Oke aku tidak tahan lagi gemuran sahwat mengalahkan keteguhan hati untuk tidak bermadu kasih dengan diri sendiri tanganku menyelusup ke dalam celana dan meraih si burung pelatuh kebanggaanku ku cekik lehernya dan ku urut dengan irama naik turun seiring dengan kidung pagi yang membahak membangkitkan gejolak asmara dalam jiwa aku melengkuh menyuarakan cerita nafsu yang memoncak diubun-ubun berpacu dalam melodi rasa yang tercipta dari harmoni gesekan sang maestro birahi aks seperti ada ribuan sengatan lebah yang menghampiri sekecutuh buku membuat raka ini bergidik dan mengelincang di atas rancang setiap denyut nadi seolah mengembangkan kidung kasmaran yang menenggelamkan pikiran warasku Huh ada segumpal rasa yang menyelubungi persengamaan semua yang mengisi titik-titik ilusi bagai dilusi yang mengejangkan seluruh ruang sanubari mewujudkan kedagangan di setiap sendi tanpa logika yang berarti ini semacam destruktif yang memecahkan batas-batas makna sebuah puncak nikmatan hakiki dari ujung dan ujung dari ritual itu tiba ketika kedagangan otok menyatu bersama gijuan burung yang menyemburkan sehari-sehari kehidupan sang laki-laki aku mengerang menggigit badan guling yang tak berdosa mencangkram bantal yang tak bersalah dan membanjiri celana yang suci tak berpenoda napsuku tersengat melepaskan bulir-bulir ringan sebagai bukti bahwa aku mencapai klimaks lega meskipun ada sekit penyesalan menyesal karena membuang sumber energi yang bercuma tubuhku lunglai dan bergerak di atas kasur menurunkan ketegangan dan membawar kembali dengan suasana hari yang sudah memamerkan sinar mentari aku masih enggan berancar dari tempat tidur pembaringanku mataku seakan terisolasi dan sulit untuk terbuka aku merasa lelah dan akhirnya aku tidur lagi aku terbangun ketika ada suara peker yang nyaring memacakan sunyi di kamar tidurku waktu sudah menunjukkan pukul 7 lalu bergegas dari ruang peraduanku dan bergerak menuju ke kamar mandi aku melepaskan semua pakaianku dan melakukan kegiatan wajib mandi mandi junub untuk membersihkan diri dari atas besar setelah mandi aku berganti pakaian dan bercermin di kaca berukuran yang sedang yang menempel di lemari disini aku memperhatikan diriku sendiri dengan penuh seksama aku berambut ikal berwajah segitiga memiliki tulang pipi yang menonjol alisku nanggal kapisan membentuk cekungan sebuah sabit tepat pada tanggal satu perhitungan penanggalan jawa lurus dan tebal mataku bulat seperti bola kelereng hidungku mancung seperti pororosan prosotan kumisku tipis bibir gempal dan dahuku sedikit lebar dan hiasan singkut yang mulai tumbuh postur tubuhku tegap dengan dada yang bidang dan perut dan datar otot bisep dan trisepku berbentuk indah meskipun bersempurna tinggiku 170 cm dengan warna kulit yang eksotis seho matang umurku 20 tahun aku seorang berjenis kelamin laki-laki dan namaku Arjuno aku biasa dipanggil Juno kok Juno sih mengapa tidak dipanggil dengan Arjun saja itu panggilan terlalu keren untuk ukuran pemuda kampung seperti aku yang notabene mempunyai wajah pas-pasan dan tak seganteng Arjuna aku masih jumlah dan berstatus perjang ting-ting pekerjaanku masih serabutan dan paling banyak menghabiskan waktu di kebun dengan aktivitas favorit harian sebagai buruh tani spesial mencangkul aku bersahabat baik dengan teman-temanku sebaya yang memiliki nasi yang serupa mereka adalah Pak Ijo, Narto, Candi dan Agung kami berlima seperti Panca Indra yang selalu mengisi dan saling melengkapi Oke hari ini aku dan keempat temanku itu akan bekerjasama bahu-membahu mengharap tanah Pak Lurah yang sudah mengontrak kami beberapa hari lalu dan sebesarapan ala kadarnya yang telah disiapkan oleh ibuku berupa nasi bungkus yang hanya berlaukan bumbu megono dan gorengan bawan aku pun segera pergi menemui teman-temanku mereka telah menunggu di sebuah tikungan jalan dan sudah siap dengan seragam petani mereka masing-masing lengkap dengan caping dan alat cangkul yang menempel di pundak mereka senyum mereka langsung merekah menyambut kedatanku aku pun membalas senyumannya tulus mereka dengan senyuman terbaikku namun hari ini aku merasa ada yang kurang salah satu temanku belum menampakkan batang hidungnya dan bergabung bersama kami lho kemana si Agung tanyaku pada Pak Ejo Narto dan Candi Alung tidak bisa ikut dengan kita bro jawab Pak Ejo lho kenapa tanyaku lagi dengan nada yang penuh keheranan kata ibunya dia pergi ke kota untuk mencari kerja jawab Narto iya katanya dia juga sudah saya bosan hidup melarat seperti ini sambung Candi dia tidak ingin mencangkul lagi dia kepingin kaya dan jadi orang sukses imbah Pak Ejo Oh begitu aku menganggung-anggungan kepala ya Jun personal kita hilang satu timbal harta Ya sudah lah tak apa-apa sebaiknya kita sebaiknya mendukung keputusan dan mendoakan dia agar bisa mendapatkan yang terbaik aku berharap dia akan sukses dengan keinginannya Amin timba Pak Ejo Narto dan Candi bersamaan Oke lebih baik kita langsung ke TKP yuk kita kejar kesuksesan versi kita walau hanya sebagai pecangkul kataku memberikan semangat kepada teman-temanku ayo jawab mereka kompak kemudian kami berempat langsung berangkat ke tanah perkebunan milik Pak Lurah yang jaraknya tidak jauh dari tempat kami berkumpul kami memulai pekerjaan dan mencangkul meskipun tanpa keadiran alum yang kini pergi entah ke kota mana Oke teman ini disambung part 2 ya masih judulnya tumbal ya Oke langsung disimak sejak kepergian agung kota otomatis aktivitas yang dulu kami lakukan berlima kini hanya dapat kami lakukan perempat saja seperti biasa hari-hari kami hanya berkulat di area perkebunan dan bersawahan berjilbabku dengan tanah dan cangkul bersahabat dengan alam bermain dengan angin dan dekat dengan sengatan cahaya sang raja siang sekitar pukul 10 kami beristirahat sambil bercengkramah kami menikmati segelas teh manis hangat dan cemilan kue basah yang khas di kampung kami ada kue cucur dan ketuk lindri bisa melepas lelah untuk beberapa saat kami pun melanjutkan pekerjaan kami kembali hingga pukul 11.30 sebelum pulang ke rumah biasanya kami melakukan mandi bersama di sungai yang dekat dari area perkebunan di sungai yang mengalir jernih ini kami berempat melepaskan pakaian kami masing-masing hingga kami benar-benar polos tanpa satu lelah benang pun yang menempel di tubuh kami bertelanjang ria seperti bocah-bocah yang asik berenang dan bermain air di tepi sungai tanpa ada rasa canggung dan malu kami saling memamarkan bentuk cekung tubuh kami yang tercipta alami seperti bentukan pria-pria maco yang rajin berolahraga disanggar-sanggar kebugaran mungkin ini efek positif dari kegiatan kami sehari-hari sebagai kuli perkebunan rupanya dengan mencangkul kami dapat melatih otot di badan kami sehingga berbentuk tonjol-tonjolan musli secara alami tanpa aku sadari tapi aku diam-diam memperhatikan tubuh bukil sahabat-sahabatku ada sesuatu yang menarik di indera penglihatanku dari pati tubuh mereka terutama di bagian wilayah entahlah mengapa aku jadi sangat antusias untuk mengenal lebih detail benda menggantung yang tempat di antara dua paha mereka benda yang hanya dimiliki oleh laki-laki itu benar benar seperti medan magnet yang mampu menarikku untuk selalu memperhatikannya rasanya akan selalu menjaga sikap di depan mereka hai Juno serupa aja sambil nyemberkan air ke mukaku tentu saja ini membuatku jadi terpencet dan membiarkan bengong aja kamu lanjutnya hehehe aku hanya meringis kenapa sih Jun ujar Candi menipah ah tidak apa-apa balesku santai awas Jun jangan kebanyakan bengong ntar kamu kesambet ungkap Narta menggapinya haha enggak lah aku tertawa sambil menyerupkan air ke wajah Narta kemudian ke wajah Pejo juga ke wajah Candi mereka pun serentang membalesku sehingga kami jadi perang air di sungai sambil tertawa riang aku senang Pejo senang Candi senang dan Narta juga senang itulah keseruan kami saat mandi bersama rasa panat dan lelah sehabis kerja seolah sirna ketika kami ketawa ketiwi dan berendam menikmati betapa sejuknya air sungai well selesai mandi kami pun pulang ke rumah masing-masing untuk melalaskan ibadah juga makan siang kami akan kembali bekerja di kebun saat pukul 1 nanti sambil menunggu jam mereka bekerja lagi biasanya aku membuatkan untuk tidur siang di pantal-pantal angin yang sepoi-sepoi seakan memenina bubukan mata aku terlap dan membawa tubuhku terbang ke alam mimpi namun aku tidak tahu apa arti mimpi di tengah pulang ini aku hanya merasa aku seperti berada di tempat yang sangat asing dan tidak aku ketahui aku berdiri di antara dua bucah laki-laki berwajah serupa yang menyonggingkan senyumannya kedamaian mereka mengajakku bermain dan melepaskan suara tawa yang mampu membangkitkan rasa bahagia aku terjaga aku terjaga dari tidurku ketika tempat tangan lembut menyentuh bahuku itu tangan ibu yang membungkanku beliau memberitahukan aku kalau sudah menunjukkan angka 1 dan itu berarti saatnya aku untuk beraktifitas kembali aku mengelai nafas mengingat sejenak tentang mimpi yang baru saja aku alami bukan suatu mimpi yang aneh tapi mimpi itu membuatku bertanya-tanya siapakah gerangan dua makhluk yang menyerupai pecah laki-laki itu mungkinkah mereka itu anak-anak masa depanku aku hanya bentuk halusinasi semata entahlah aku tidak tahu yang aku tahu saat ini aku hanya memiliki satu pilihan melanjutkan mimpi atau mewujudkan mimpi oke ya ini part 3 langsung tanpa terasa waktu sudah berjalan 2 bulan suatu malam pada saat kami sedang berkumpul di tempat tongkrongan alung muncul mengejutkan kami ada rona kebahagiaan dirat wajahnya senyum lepasnya tersengging menyapa kami berempat dia nampak berbeda dari terakhir kali melihat bentuk rupa dan fisiknya wajahnya lebih berseri-seri dan badannya terlihat lebih montok hai friends siapa alung kepada kami dengan suara yang tegas dan jelas experience-nya sangat sumringah woi lihatlah ini ternyata kawan kita salut wajah sambil menepuk bau aku pangkling aku lihat kamu lung ujar candi badanmu lebih berisi tapi wajah masih tetap sih wak wak lanjut candi sembari ngagak iya bener tuh kamu mangkling lung tambah hatna tambah hatna hmm kayaknya sukses nih kerja di kota timbal Pak Ijo hehehe alung cuma meringis memakai giginya yang nampak kuning kecelakaatan seperti habis memakan coklat suatu lung ajak-ajak kamilah kalau sudah sukses kata Pak Ijo iya lung imbu candi dan harta bersamaan tidak aku tidak akan pergi kota lagi jawab aku kenapa aku mengenyitkan keningku heran aku sudah mendapatkan modal buat membuka usaha disini ujar aku wah hebat kamu mau buka usaha apa lung ketenatan mau aku mau bedakan bakso jawab alung enteng wih mantap lung puji candi gerang sembari mengucapkan jari jempolnya iya dong yang pasti aku selangkah lebih maju daripada kalian yang hanya buruh tani ujar alung dengan nada yang sombong terus lapan kamu akan mulai berdagang bakso lung tanyaku besok jawab alung singkat oh aku Pak Ijo candi dan harta jadi mantuk-mantuk udah ya teman-teman aku cabut dulu sorry aku lagi sibuk karena akan menyiapkan bareng daganganku aku tidak mungkin banyak waktu buat nongkrong seperti kalian kata alung dengan senyuman yang terlihat sinis nada bicaranya juga ketus seolah mengecek dengan keadaan kami perempat yang masih kurang beruntung bila dibandingkan dengan dia sekarang aku dan ketiga temanku jadi jadi saling berpandangan kami merasa aneh dengan sikap yang berlaku agung alung yang sedikit banyak mengalami perubahan ternyata kehidupan kota telah merubah menjadi sosok agung yang tidak hanya tak setia kawan tapi juga menunjukkan sifat perbadianku setelah kepergian alung semua teman-temanku jadi mengumat karena kesal mereka terasa tidak mengenali dari agung lagi sosok alung yang dulu terkenal sopan santun sederhanan dan ramah dan tidak sombong kini tidak ada lagi pada dirinya sudah lah bro jangan terlalu dipikirkan kita doakan saja semoga alung berbah lagi dan menjadi sosok yang dulu ujarku menyenangkan sahabat-sahabatku heran baru pergi ke kota berapa bulan aja laganya sudah kaya orang kaya ujar pahijar dunggol sambil membuang rudah sombong bener candi menggeleng-gelengkan kepadanya semoga dia mendapatkan hidayah narta mengadakan kedua telah potakannya ke atas iya sifat orang itu memang gampang berubah bila berurusan dengan harta kataku iya betul semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat semacam itu timpah pahijar amin sahut candi dan harta bersama bagaimanapun juga alung adalah sahabat kita dan sebagai sahabat yang baik kita wajib untuk saling mengingatkan sahabat-sahabat sahabat macam apa sih cu enggak ada sahabat yang seperti itu itu namanya kacang lupa kulitnya timpah pahijar sampai dengan ada yang kesal sudah lah mungkin alung lagi hilang saja aku yakin kok dia bakal berubah lagi seperti dulu dan bisa bergabung dengan kita lagi ujarku menenangkan pahijar dan mengusap-ngusap bunda untuk berapa saat kami terdiam kami saling membisu dan larut dalam alam pikiran kami masing-masing perubahan pada diri alung memang menyisakan tekat-tekat di antara kami benar apa yang dikatakan pahijar dia seperti kacang yang lupa dengan kulitnya orang yang telah melupakan identitas aslinya singkat cerita akhirnya alung membuktikan bahwa dia memang bersebesungguh membuka usaha dan berdegang bakso pada awalnya alung berjualan dan menjajakan baksonya keliling kampung dan usahanya itu benar-benar sukses dalam waktu yang tidak lama dia mengembangkan bisnisnya hingga dia mampu mendirikan kios bakso di beberapa tempat hanya itu dia juga membangunkan rumah gedungan buat orang tuanya rumah yang didirikan itu sempat nampak terkesan dan luah dan glamor alung juga memiliki kendaraan kendaraan mewah seperti itu terbaru melihat perubahan drastis dan mendapatkan kayaan yang melimpah ruah pada diri alung dan keluarganya membuat para warga terutama kami sahabat-sahabatnya jadi curiga karena kami kerap kali menjumpai kejanggalan-kejanggalan yang ada pada diri alung tak hanya sifatnya sombong wajah alung juga terlihat kekian hari mungkin hitam auranya sangat gelap tubuh alung juga semakin hari semakin bertambah kurus dari keaneh-keanehan itulah yang bermunculan spekulasi dan pemikiran kami bahwa dibalik kekayaan agung yang mendadak itu pasti ada sesuatu yang berbau mistis kami berpendapat bahwa pemuda kampung itu telah melakukan persekutuan dengan jin dan mendapatkan kekayaan kami yakin alung melakukan ritual-ritual besugian besugian macam apa yang sedang digeruti oleh alung ini yang menjadi pertanyaan besar pada diri kami terutama aku sebagai salah satu sahabat dekat agung dan suatu malam tepatnya hari Senin malam Selasa ketika aku Pak Ijo dan Candi dan Nanang sedang berkumpul tiba-tiba kami melihat bola api yang melayang-layang di udara kobaran bola api itu terbang dan meluncur ke arah rumah agung karena penasaran kami berpat akhirnya mengejar bola api itu dan mengikuti kemana jatuhnya benda misteri tersebut kami terpaksa melakukan investigasi ini karena kami sudah beberapa kali melihat fenomena bola api itu yang muncul setiap malam selasok iwan aku dan ketiga temanku terus mengikuti pergerakan bola api itu hingga benda yang menyala-nyala seperti kobaran api itu jatuh dan lenyap di sebuah bangunan yang letaknya tepat di belakang rumah alung bangunan yang menyerupai kandang itu tidak terlalu besar dan hanya berbuat dari bilik bambu yang tersusun renggang sehingga kami bisa mengintip apa saja yang ada di dalamnya tempat ini nampak kotor becek bau sekilas seperti kandang babi dengan rasa was-was dan jantung yang berdebar aku, Pak Ijo, Candi dan Narta diam-diam mengintip apa yang terjadi dalam bangunan yang lebih pantas disebut gubuk ini melalui sebuah celah pada bilik bambunya dan alangkah terkejutnya kami saat kami melihat alung sedang bersemeri di sana laki-laki muda itu duduk bersilah seperti pendeta umat Buddha bertelancang dada dan hanya mengenangkan sebuah kain saruk untuk menutupi area genitalnya kedua tangannya diletakkan di atas pahanya dan telapak tangan menghadap ke atas mulutnya komat gamit mengucapkan mantra yang tak kami pahami lalu dia membakar kemenyan dan beberapa jenis dupa hingga baunya yang khas itu menyeruak ke indera penjuman kami Aura mistis benar-benar tercipta nyata ketika tiba-tiba ada penampakan gumpalan asap putih yang tebal Gumpalan asap putih itu semakin lama semakin menghitam dan berubah menjadi sesok makhluk dan bentuk rupa seperti kepala manusia tanpa badan wajahnya sangat menyeramkan matanya lebar berwarna merah menyala kumis dan cingkutnya lebat dan seluruh permukaan wajahnya ditumbuhi dengan bulu-bulu hitam aku dan ketiga temanku langsung bergidik ketakutan namun rasa keinginan tahu keinginan tahuan kami yang tinggi mengalahkan rasa takut itu semakin sekujur badan kami merinding dan bulu-bulu kami merindiri kami tetap menyaksikan dengan seksama adegan apa yang selanjutnya bakal terjadi masih ada masih dari lubang celah diri bilik bambu itu maka kami melihat bahwa Agung sedang berdiri membosongkan dadanya dan merentangkan kedua tangannya seolah dia menyambut hangat kedatangan makhluk astral tersebut lalu makhluk hitam berupa kepala itu melayang dan hingga ditepat di selakangan Alung sejurus sejurus kemudian Alung menyebabkan kencoran hingga alat kelaminnya yang masih setengah tegang itu terlihat dengan jelas organ vital Alung nampak menjulai seperti beli gajah tersunat ketat dan hiasan dua bola kembar yang berukuran cukup besar batangnya lurus dan ukuran seharus menjumpul kepala benda kejantannya menggilap terkena cahaya lampu rambut-rambut kemuali nampak gondoran dan tidak terawat sekilas alat kelamin Agung memang menghiurkan untuk para wanita dan juga lelaki dan aku cukup terkagum lalu hal yang tak terduga pun terjadi tiba-tiba makhluk panah itu menjulurkan lidahnya sangat panjang seperti seekor ular yang melilit-lilit kemudian lidah itu menjelati Alung seketika jika mendesah menikmati sebuah jelatan demi jelatan yang disengah oleh makhluk yang kami sebut dengan setan koper itu menurut mitos yang kami ketahui setan koper adalah jenis jin pesugian yang memiliki perangga seperti kaum karena kebiasaan nyelanahnya yang suka menghisap yang menjadi wadah atau tumbal dan yang korban tumbal setan koper itu bukan orang lain tapi menjadi tumbalnya adalah orang yang melakukan ritual pesugian setan koper itu sendiri oke aku dan teman-temanku masih melihat terus atraksi demi atraksi yang termasuk vulgar dan sangat erostis ini karena pada malam persembahan itu Alung benar-benar menyerahkan titik-titik untuk dihisap dan diolim sinetan berwujud kepala guntung berambut kimbal itu setan koper dengan sangat beringes menyurup berkasih hingga pria itu kenjutan dan menekan ototnya tubuhnya mengecang takaruan setiap kali mulutnya makhluk menyeramkan itu mengoras sehabis semua isi madu makhluk berambut gondrong dan kimbal itu harus menghentikan hisapannya ketika tubuh agung roboh ke tanah dan dari ujung kepala mengeluarkan cairan darah segar berwarna merah kebiruan sungguh perbuatan yang teramat sadis dan kelewat bengis karena iblis kebertaannya menghisap hingga menyemburkan cairan sel sel tapi dia juga membuat tubuh agung kimjabit itu menjadi merontak dan berdarah-darah usai prosesi yang menyakitkan dan menyeramkan itu dalam waktu sekejap sosok kepala tanpa badan itu langsung lenyap entah kemana kemudian keaneng-keaneng muncul kembali ketika mata kami menyaksikan bahwa dari balik kain seharunya dikenakan alung tersebut mengeluarkan uang kertas pecahan seratus ribuan dan uang-uang itu berhamburan menghujani tubuh alung entahlah itu uang betulan atau hanya uang imajiner belaka sambil meringis seolah menahan rasa sakit alung tersenyum puas karena telah mendapatkan uang tersebut dia nampak bahagia melalui uang dengan uang siluman itu benar-benar sulit dipercaya setelah melihat kejadian ganjil tersebut aku dan temanku langsung segera pulang ke rumah kami membawa sejuta rasa yang menilai ketibatin kami rasa tak percaya, rasa ketakutan, rasa keanehan, dan sekudang rasa yang lainnya membahar satu dalam jiwa dan raga kami dan pada hari berikutnya aku, Pajot, Candi, dan juga Narta tiba-tiba jatuh sakit dalam waktu yang bersamaan badan kami panas dingin terserang rasa meriang tanpa ada sebab yang jelas terserang oke ya itu tadi cerita dari tumbal semoga dapat menginspirasi kalian dari cerita ini ya oke setutup kalau nggak baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment semoga channel aku kedepannya lebih baik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye